Inovasi sesuatu Ada pempermasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan kependudukan adalah banyaknya masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan yaitu KTP, banyaknya masyarakat yang kehilangan KTP, kemudian juga belum tersedianya media informasi yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, serta keterbatasan dari warga yang sedang sakit atau langsia untuk melakukan perekaman EKTP, oleh karena itu bertolak dari permasalahan yang ada, muncul penjaringan ide dan pemilihan UDE untuk membuat inovasi yang berjudul sesuatu, yaitu Saya Tentu Saya Tahu, Yang menggunakan kegiatan pokok berupa pengecekan persyaratan pembuatan kartu keluarga, KTP maupun surat pindah untuk pengambilan nomor antrian, sehingga memudahkan warga untuk menerima informasi tentang kependudukan Ada pun manfaat dari inovasi ini adalah memudahkan masyarakat dalam pengecekan persyaratan pembuatan kartu keluarga, KTP maupun surat pindah dan untuk memudahkan pengambilan nomor antrian Ada pun dampak yang diperoleh dari adanya inovasi ini adalah cakupan masyarakat yang memiliki kartu kependudukan dan administrasi kependudukan lainnya akan semakin luas, sehingga mempercepat proses administrasi pelayanan UDE Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan Oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak, dipenuhi oleh suatu rumah sakit Salah satunya dengan menambah fasilitas pelayanan berupa sarana ruangan pelayanan kesehatan Semakin banyak ruangan pelayanan kesehatan maka akan membuat pasien, keluarga dan masyarakat semakin bingung untuk menuju tempat yang akan dikunjungi di rumah sakit Jumlah pasien di rumah sakit RSUD Lewi Liang Pada tahun 2019 baik itu dari rawat inap dan rawat jalan sebanyak 140.950 orang Dan pada tahun 2020 sebanyak 88.471 Dari banyaknya pasien tersebut, tentu dibutuhkan informasi dan petunjuk letak ruangan yang akan dikunjungi pasien, keluarga dan masyarakat Untuk itu perlu dibuatkan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi pasien, keluarga dan masyarakat yang akan berkunjung di RSUD Lewi Liang Untuk mendapatkan informasi dan petunjuk mengenai ruangan atau lokasi yang akan dikunjungi Sidenok menjadi sebuah solusi, dari masalah yang timbul akibat banyaknya jumlah pasien pada rumah sakit RSUD Lewi Liang Selain itu dengan adanya Sidenok, maka interaksi antara pengunjung dengan pihak rumah sakit akan semakin sedikit Sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara karyawan dengan pengunjung, dan dapat menekan penularan virus COVID-19 Berikut ini adalah video penggunaan aplikasi Sidenok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!